Pungutan di SMP Negeri 1 Kedungguni masyarakat melalui Ketua Umum DPP Formasi Pekalongan mendatangi Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan. Pemirsa, orang tua wali murid SMP Negeri 1 Kedungguni, Kabupaten Pekalongan mengeluhkan keputusan pihak sekolah terkait agenda wisuda kelulusan yang disertai kegiatan kirap budaya dan pentas seni. Hal tersebut dirasa membebani peserta didik dan orang tua wali murid karena menelan biaya yang tidak sedikit dan berpotensi terjadi praktik pungli. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Forum Masyarakat Sipil atau Formasi yang berkantor di Pekalongan kemudian berkirim surat ke Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan pada hari Selasa 28 Mei 2024. Guna mewakili masyarakat perihal pengaduan program kegiatan tersebut. Tak hanya peserta didik calon alumni, namun seluruh peserta didik juga dikenai sejumlah pungutan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Besarnya pungutan untuk kelas 7 dan 8 adalah sebesar Rp50.000 setiap siswanya, sedangkan kelas 9 dipungut Rp150.000. Belum lagi, biaya sewa beskap atau rias yang diperkirakan mencapai Rp200.000. Berikut liputannya. Bia ini dalam rangka untuk mengirimkan surat tembusan masalah pembatalan wisuda kemurusan yang berkedut. Kira budaya yang tempas ini dan disenggarakan oleh SMP 1 kemudian, karena disitu ada potensi kemurutan liar. Saya sangat prihatin, karena masyarakat banyak yang meresah. Karena untuk kelas 7 dan 8 itu dipungut Rp50.000. Kemudian kelas 9 itu dipungut Rp150.000. yang notabenehnya juga ada tambahan nanggaran lagi untuk menyewa beskap atau rias, itu bahkan melebih sampai Rp200.000 tambahan biayanya itu. Jadi total itu untuk kelas 9 itu bisa sampai Rp350.000 lebih lah. Kondisi masyarakat dalam keadaan terpuruk semacam ini, justru Satuan Pendidikan di SMP 1 Kedungun itu melakukan penghutan yang notabenehnya itu melanggar Permendibut nomor 75 tahun 2016 dan juga Permendibut nomor 44 tahun 2012. Di samping itu juga tidak mematuhi surat edaran Dirijen Permendibut Ristek nomor 14 tahun 2023. Saya sangat berhatiin sekali. Kalau bisa, kegiatan itu dibatalkan dan uang dikembalikan ke siswa masing-masing. Karena masyarakat masih banyak pengeluaran untuk pendaftaran di jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi. Tembusannya ke Bupati, kemudian Dinas Pendidikan, kemudian sama Inspektorat. Saya tetap akan melangkah ke jenjang lebih tinggi, yaitu akan melakukan class action, yaitu melakukan mengirim surat ke Kejaksaan Tinggi, Polda Jawa Tengah, dan juga di Opusmen, juga Kementerian Pendidikan dan Ristek Republik Indonesia. Harapannya pendidikan supaya ditingkatkan mutunya. Jangan hanya peningkatan pungutan liarnya, harapannya semacam itu. Karena masyarakat kondisinya sangat terpuruk sekali, akibat kebutuhan-kebutuhan pokok yang harganya makin melampung. Dibatalkan, kemudian uang dikembalikan ke siswa atau wali siswa masing-masing. Dari Pekalongan Dodi, Rusmanto mengabarkan.